Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Oficial dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin, Sekilas Kesehatan Info dimana di segmen ini ya aku akan ngebahas seputar informasi-informasi kesehatan ya yang pastinya akan sangat bermanfaat buat kalian simak gitu guys maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini karena memang setiap minggunya itu pasti akan ada video-video yang sangat menarik buat kalian simak dan sayang banget buat kalian lewatkan gitu guys maka dari itu, jangan lupa subscribe channel ini guys dan baiklah, gak berlama-lama lagi kita langsung aja ke videonya berbagai cara untuk menghilangkan kutu rambut itu bisa dengan mudah diterapkan jika memang kita itu merasa terganggu dengan keberadaan hewan ini cara menghilangkan kutu dengan bahan alami maupun obat khusus itu bertujuan untuk mengatasi keluhan akibat kutu rambut seperti gatal di kulit kepala gatal di kulit kepala, leher, dan di area sekitar telinga itu dapat menjadi gejala kutu rambut untuk memastiinnya kalian bisa memeriksakan helayan rambut dan juga kulit kepala kalian apabila jika kalian itu melihat ada telur yang menempel di helayan rambut ataupun hewan kecil yang merayap di kulit kepala kalian itu bisa dipastikan bahwa kalian itu mengalami keluhan akibat kutu rambut cara untuk menghilangkan kutu rambut sebagai penggunaan benda yang sama misalnya sisir jepit rambut ataupun topi rasa gatal akibat kutu rambut ini itu biasanya baru dirasakan setelah kutu rambut berada di kepala selama 4 hingga 6 minggu gatal pun terjadi karena gigitan dari kutu maupun reaksi alergi terhadap air liur pada kutu agar kalian bebas dari rasa gatal akibat kutu rambut berikut nih ada beberapa cara untuk ngebasmi kutu rambut dengan mudah yang bisa kalian lakukan pertama menyisir rambut dengan sisir serit cara menghilangkan kutu rambut satu ini itu tergolong mudah dan juga murah guys dimana kalian hanya memerlukan sisir yang cukup rapat ya seperti misalnya sisir serit yang memiliki jarak antar gigi sekitar 0,2 mm tujuannya adalah agar lebih banyak kutu dan juga telur kutu yang terangkat bahkan kutu yang berada di dekat kulit kepala sekalipun kalian juga disarankan untuk menggunakan sisir serit saat rambut dalam kondisi basah karena kutu akan bergerak lebih lambat dan juga lebih mudah terlihat pada saat kondisi rambut kalian basah kalian bisa sisir rambut kalian dengan sisir rambut serit sebanyak 3 hingga 4 kali sehari sampai kutu pada rambut kalian benar-benar hilang 2. mengoleskan minyak zaitun cara menghilangkan kutu rambut dengan minyak zaitun juga cukup mudah guys yaitu dengan mengoleskan minyak zaitun ke area rambut secara merata setelah itu tutup rambut kalian menggunakan shower cap dan diamkan selama semalaman keesokan paginya kalian bisa sisir rambut kalian menggunakan sisir serit agar telur kutu yang menempel di dekat kulit kepala itu dapat terangkat minyak zaitun akan membuat kutu rambut sulit bergerak dan juga bernapas namun kutu rambut dapat bertahan tanpa bernapas selama berjanjam agar cara menghilangkan kutu rambut ini efektif pastikan juga untuk mendiamkan rambut yang telah diolesi oleh minyak zaitun selama 6 hingga 8 jam 3. mengoleskan petroleum jelly cara menggunakan petroleum jelly untuk membasmi kutu rambut itu mirip dengan cara menggunakan minyak zaitun dimana kalian cukup mengoleskan petroleum jelly ke area rambut kalian secara merata lalu tutup rambut kalian dengan menggunakan shower cap dan diamkan selama semalaman petroleum jelly itu juga diakini dapat menghalangi saluran nafas kutu rambut sehingga kutu rambut tidak bisa bernapas cara ini itu cukup efektif tetapi juga bisa membuat kulit kepala kalian menjadi berminyak 4. keramas dengan shampoo anti kutu jika cara alami yang udah aku sebutin sebelumnya itu tidak berhasil membasmi kutu di rambut kepala kalian kalian juga bisa mencoba keramas dengan shampoo anti kutu yang dijual bebas di pasaran shampoo anti kutu itu biasanya mengandung bahan aktif yang dapat membunuh kutu seperti misalnya permetrin atau bahan alami seperti tea tree oil maupun citronella perlu diingat juga ya shampoo kutu rambut itu tidak dapat membunuh telur kutu oleh sebab itu penggunaan shampoo anti kutu itu akan lebih ampuh jika dikombinasikan dengan menggunakan sisir serit selain itu cara menghilangkan kutu rambut ini itu memiliki resiko efek samping seperti misalnya gatal dan juga kemerahan pada kulit kepala untuk meminimalisir efek samping tersebut kalian juga bisa memperhatikan penggunaan shampoo sesuai saran yang tertera pada kemasan shampoo yang kalian gunakan 5. mengoleskan obat kutu rambut bila berbagai cara menghilangkan kutu rambut tidak efektif ya kalian dapat menggunakan obat kutu rambut yang dijual bebas atau dengan resep dokter berbagai kandungan pada obat kutu rambut seperti misalnya permetrin, benzil, alkohol, ivermectin, spinoset, atau malation itu efektif dapat membasmi kutu obat kutu rambut tersebut itu biasanya tersedia dalam bentuk lotion dengan kadar bahan aktif 0,5 hingga 5% walaupun demikian ya obat kutu ini itu dapat menimbulkan resiko efek samping seperti misalnya perih atau iritasi pada kulit kepala oleh karena itu perhatikan juga dosis dan juga cara penggunaannya jangan biarkan masalah kutu rambut berlarut-larut karena makin lama didiamkan maka makin berkembang biak juga kutu yang kalian alami dan memperparah keluhannya jika kalian sudah menggunakan berbagai cara menghilangkan kutu rambut yang cukup mudah seperti yang udah aku sebutin tadi ya tetapi hasilnya juga belum efektif maka kalian bisa memeriksakan diri kalian ke dokter ahli apalagi bila kalian itu mengalami keluhan yang sangat mengganggu aktivitas kalian oke sekian aja video kali ini aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah wawasan kalian dan sebenernya juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini apabila kalian punya komentar ya seputar video kali ini gitu ya ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah gitu guys dan seperti biasa kalian bisa like video ini jika kalian suka cuekin aja jika kalian gak suka share ke temen-temen kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini follow aku juga di instagram atdokter.anisepdiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys dan oke guys sekian dan terima kasih see you in the next video guys bye-bye